Selamat siang Pemirsa, Jumat 26 Oktober 2018 dengan saya Sandri yang melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK, Setia Budi, Jakarta Selatan. KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat pemerintah Kabupaten Bekasi terkait proyek pembangunan Meikarta. Terdapat 9 orang yang dihadapkan sebagai tersangka. Berikut kronologi OTT yang dilakukan di Bekasi dan Surabaya pada Minggu 14 Oktober 2018. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK yaitu Laude Sarif pada Senin 15 Oktober 2018. Pada Minggu 14 Oktober, tepatan pukul 10 lewat 58, KPK mengidentifikasi adanya penyerahan uang dari konsultan Lipo Group bernama Tar Yudi kepada NR. Pada pukul 11 lewat 5 di jalan area perumahan klaster Bahama Cikarang, tim mengamankan Tar Yudi selesai penyerahan uang. KPK mengamankan uang sebesar 90 dolar Singapur dan 23 juta rupiah di mobil Tar Yudi. Pada pukul 12 di Surabaya, tim KPK lainnya mengamankan konsultan Lipo Group yang bernama Fitra Cahyapurnama di kediamannya di Surabaya. KPK langsung menerbangkannya ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan. Pada pukul 1, KPK mengamankan Kepala Dinas PUPR Pemkap Bekasi yaitu Jamaludin di Gedung Pertemuan Bekasi. Pada pukul 3 lewat 50 sore, tim KPK mengamankan pegawai Lipo Group Henry Jasmen di kediamannya di Bekasi. Dan pada Senin 15 Oktober 2018, selama berturut-turut hingga pukul 3, tim KPK mengamankan 6 orang lainnya di kediaman masing-masing di Bekasi. Sekian laporan dari saya. Terima kasih.